Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matin ya munpaqin amin ya Rabbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber ayat biasa dan ngopinya di belakang nih guys ya gue pake handphone Alhamdulillah gue masih di Mekah guys di kotanya Nabi Muhammad s.a.w. rupanya efek mubahala on the way guys mubahala on progress waktu di Mekah kan gue pernah mubahalain si imat sama si kori ini hari ini gue dapat kabar subhanallah ada dua rekaman ya yang satu rekaman video tiktok yang satu rekaman suara bahwasannya kori udah mulai nyerang imat ya jadi ya udah lah gue udah bilang apa ya kebenaran itu akan 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 nampak dengan sendirinya gitu kebenaran akan mencari jalannya sendiri ya biarin lah mereka berantem mereka berantem mau gimana ya biarin biarin jangan dipisahin kita ibadah yang enak kita tontonin yang enak siapin kopi kalian ya ya Allah Alhamdulillah 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 ya Alhamdulillah nih rekamannya gue tunjukin sama kalian ya nih rekamannya nih si kori ngebelain rumel si kori ngebelain rumel kalau sanyain imat itu emang takut debat enggak tadi pagi telponan sama saya beliau bilang gak takut tapi beliau itu masa ada takut ada tapi-nya bentar bentar bisa diam gak sih ngormatin orang ngomong ini loh bahasanya ketika kita ingin menentukan sesuatu apalagi ini masalahnya panjang kalau cuma dikasih waktu satu jam setengah itu udah gak ketemu nalar gitu loh gak 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 ini bukan masalah teknis operasinya ini masalah datang atau enggak gini-gini-gini mas rumel jadi gini yang saya dapatkan dari keimat ini adalah karena memang ada banyak dari beberapa orang yang dianggap sebagai penasihat beliau memberikan saran untuk tidak perlu mendatangi di acara tanggal 7 September keimat kan udah dewasa ngapain dipanggap sebagai penasihat beliau emang-emang orang punya penasihat gak boleh boleh tapi ngapain kan dewasa nah justru kedewasan keimat kemudian muncul dalam pemimpinannya apa dalam konteks yang diperlukan ketika podcast terima kasih satu minta tempat kocok-kocok ini kocok lucu-lucu lucu jadi ceritanya kori ini lagi lagi berantem sama imat dan tim-timnya imat nyerang kori semuanya yang ada apa itu namanya uner apa-apa unes kan seperti itu ini ini ya kalau takut dengan dia udah itu gak penting yang berdekar rahasia ya takutnya nanti diintimidasi kalau saya ceritain diintimidasi nanti gak saya ceritakan di racun di nah itu terus kedua dari saktifik dokter sugang terus dari unsur pilolog karena pilologin harus masuk karena untuk memperifikasi kesahian manuskrip Manahem Ali terus perwakilan pilologin Pak Manakam udah diundang nah Ali Sejarah nah itu minima empat itu untuk masing-masing satu selebihnya mereka mau bawa tim siapa ya itu urusan nanti masing-masing kepalanya nanti yang urus oke Amifaku gak ikut oh ya nanti jangan kayak gila gimana sih oh berarti kita ketemu ya oh ketemu tenang Gus Romel saya gak tenang kalau ketemu kan berarti saya nagih leher dong mau di ini ini atau pas ketemu Gus Romel gak akan pernah ketemu dengan saya sayangnya karena apa karena besok saya nganterin surat ke Gus Romel segaligus memenggal kan surat terpenggal terpenggal gimana sih gak asik jadi kita gak akan hadir gak asik gini kan perjanjian kita penggal gitu kan apabila ada surat nah yang ngirim surat itu saya karena surat diterima otomatis perjanjian kita nanti gitu kan eksempresi langsung tetap terpengaruh gue kali gue kali ini bela Robito Allah aduh jangan gini Gus Romel sekarang gini loh apa sih kita harus pusingkan yang jelas ketika ada orang ngundang kita untuk biar cepat lah masalah ini selesai mau dia framing kayak mau apa layanin aja tokyah iman juga udah punya pasukan jutaan sih ngapain pusing-pusing kalau gue tanggal 6 dimana Jakarta enggak gue iya gue gak diuntang bro kita ngopi-ngopi aja saya datang hamin 2 kayaknya tanggal 5 atau 6 kayaknya udah di Jakarta ngopi-ngopi aja lu mampir ke tempat gue dong ya makanya anak nanya ketemu dimana iya ada namanya Musa Kazim sama Ismail Fazri Alatas pengen ketemu yang itu boleh gue disini di Bekasi boleh-boleh nanti oh Bekasi Bekasi Jakarta itu berapa menit ya 30 menit kali ya deket oke 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 Bekasi Jakarta setengah jam lah boleh-boleh boleh tanggal 6 saya jabarkan sedikit ya begini sahid ya begini sahid maksudnya itu jadi harusnya ketentuan itu begini sahid jadi kan Robito itu harus ngirim surat minima keempat disiplin ilmu pustaka ya ini pustaka ya ini pustaka itu orang yang mengkaji dari sisi kitab-kitab nah itu cukup satu aja ke Kiai Ji Imad nah nanti Kiai Ji Imad bersama tim ya ini ada Said dan lain-lain terus terus kepada Pak Sain dokter Sugang nanti dokter Sugang mau bawa siapa ya itu terserah filolog cukup satu aja ke Manahem Ali nanti Pak Manahem bawa siapa nah seperti itu saya kontaknya jadi hanya satu orang saja kalau saya begini sekarang sekarang gini sebentar gue santri kita Bismillah ya kita disini tidak mempera personal ya ya siapapun yang ketika lemah dalam permasalahan ini ya lemah aja gitu loh sekarang apa urusannya kita ngatur Robito dia kan dia yang mengundang dia yang ngomodalin dia yang ngongkosin ya kan nah sekarang dia mengundang orang yang memang yang memang dianggap layak untuk diskusi gitu loh gini Said gini Said stop stop saya bicara stop nah kayak gitu Said kan gak enak jadi nanti tuh diskusinya kan kayak gitu Said jadi Said belum beres nanti saya ingin argumentasi dipotong nah maka yang itu iya itu di tepat ya kali ini iya semua ada moderator kita kok jadi jadi ber bercurig apa negatif ting-ting sih ya kan kalau sekira-kiranya dalam diskusi sudah enggak enggak apa namanya enggak lagi netral ketok meja aja berangkat pulang orang netral diskusi kayak gini nih begitu jadi begini begini Said kalau saya melihat dari undangannya itu yang pertama ya jelas tidak netral yang pertama begini kita kan sering ini ikut bahsul masail bahsul masailah saja yang mencari hukum far'iyah seperti halal haram bahkan ikhtilaf itu waktunya kadang sampai dua-tiga hari itu yang pertama ini mau membahas tentang ibutol atau isbatun nasab waktunya hanya satu jam setengah bahkan kalau di bahsul masail itu kita waktu itu ditentukan semua dari isoma istirahat sholat dalam undangan itu jelas itu nah kalau satu jam setengah ini bukan diskusi menurut saya tapi transaksi malah oke 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 semangat saya jawab santri yang diperlukan kia imat apa coba yang diperlukan untuk selesai masalah diskusi ini apa yang diperlukan untuk soai nasabah alawi itu apa oleh kia imat jawab dulu cepat jelas pada jawabnya jawabnya pertanyaan kia imat itu bukan asal menjawab jadi harus terjawab dijawabnya pertanyaannya 12 pertanyaan yang 12 pertanyaan kia imat itu harus terjawab bukan sekedar menjawab iya apa pertanyaannya apa pertanyaannya sejak kapan sejak kapan Ahmad bin Isa hijrah ke adromut itu harus dijawab sekarang kalau kita kalau jawaban itu tunggu saya kalau kita biasa satu pertanyaan itu bahkan bisa kalau satu pertanyaan itu dijawab kalau satu pertanyaan itu dijawab dengan dua kitab abad keempat kelima bagaimana kalau satu pertanyaan pertanyaan santai dong Pakku kalau 12 pertanyaan itu dijawab dengan dua kitab yang ada di abad keempat dan kelima bagaimana iya pertama tidak mungkin bukan membatang memperifikasi kok gak mungkin iya kita memperifikasi nanti tenang dulu tenang 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 santai oke sebentar pertama didapatkan manuskrip Abnaul Imam yang asli yang dapat diverifikasi kebenarannya secara sertifikasi sains melalui uji karbon ada sertifikasinya dan bisa diuji lab oke kedua kedua ya didapatkannya kitab penjelasan terkait Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa di dalam kitab Fukahul Yaman Karangan Imam Ibn Ibn Imam Ibn Ibn Samurah Al-Jakdi Ibn Samurah Al-Jakdi bagaimana apa yang mau dilawan sekarang gini 2 jam selesai gini apalagi tunggu 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 apalagi diskusi atau bahsul masail yang harus menguji karbon menguji karbon ini kita saja yang bahsul masail yang menentukan sudah di bawah alat ujinya sudah disiapkan alat uji karbonnya sudah disiapkan manuskripnya sudah disiapkan orang yang uji karbonnya sudah disiapkan gimana saat perdebatan itu saja tidak cukup hanya 1-2 jam 2 kok tidak cukup uji karbon itu gak lama kata kiai imat uji karbon cukup air liur apa namanya jempol ditaruhkan di langit-langit lidah terus diceplek kalau dia ancur atau berbekas itu berarti karbon palsu kan gitu itu kan gampang ilmunya sudah nama kiai imat iya iya itu kan baru satu ini kan 12 apakah cukup dengan waktu 1 jam setengah mas 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 santri nih dengerin yang perlu diverifikasi itu kan apakah benar ubahidillah sebagai anak Ahmad bin Issa soal al muhajir ke al anu ke al abah yang jelas sudah terverifikasi ubahidillah sebagai anaknya Ahmad bin Issa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far selesai enggak segemudah itu Syed begini loh pertanyaan 12 itu tidak hanya ubahidillah iya begini begini loh jenengan iya sekarang apalagi apa lagi gini tunggu tunggu jenengan kemarin sama Rizky hanya membahas wow itu hampir satu jam sejauh saja itu apa mungkin 12 pertanyaan dijawab hanya satu setengah jam maka saya menyebutkan tadi ini bukan diskusi tapi ini transaksi wah ini ini udah asumsi nih apanya yang di transaksi iya mungkin ada yang mau jual gitu ada yang mau beli enggak begitu oh ya enggak jangan begitu substansinya kamu sudah di udah itu kamu jadi mukibin mukibin ini berarti nanti sama kayak mukibin baklawi yang sekarang ini jadi tak tributa enggak usah punya analisa yang jauh dari api yang penting diskusi dijalanin apa hasilnya nanti mau dua jam selesai mau tiga jam selesai kita lihat setelah makan dong belum makan aja udah punya persepsi macam-macam kalau kita yang sering ikut bahas intinya kiaimah takut takut kiaimah pokoknya takut itu itu hanya kiaimah kalau menurut saya iya gini kalau ente asumsinya kayak gitu ini enggak akan ada perdamaian kan pada intinya kita semua mau ada kedamaian bukan begitu kan bukan begitu kan kalau kita saya itu sering dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya para pelaku pembantaian enam suh hada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabban